Halo teman-teman apa kabar semoga tetap sehat ya eh kesempatan kali ini kita akan membuat countdown timer ya biasanya dia dipakai untuk acara-acara workshop seminar ya dan sebagainya ini menggunakan plug-in WordPress ya eh kemudian contoh hasil akhir ya seperti ini ya seperti ini nah seperti ini jadi ini bisa ditempatkan di page on page nih on page atau on page ya seperti ini oke eh kemudian eh plug-in yang digunakan ya eh lagi yang digunakan itu kita menggunakan plug-in countdown timer ultimate nih ya kita menggunakan countdown timer ultimate ya Oke next kita akan mencoba install plug-in ya number two kita akan mencoba install plug-in ya eh eh oke eh teman-teman masuk ke plug-in plug-in and add new next ya add new kemudian eh di sini countdown timer ultimate ya ini countdown timer ultimate install now oke kemudian teman-teman eh insta klik activate ya activate oke eh teman-teman eh di sini ada countdown timer ya countdown timer kemudian kita akan membuat eh work eventnya ya di sini add timer add timer kemudian kita tuliskan judulnya misalkan eh eh workshop workshop ini eh kemudian di sini eh untuk edit tanggal dan jam ya tanggal dan jam sekan ini saya berubah ke sekarang eh tanggal 10 ya ini misalkan tanggal tanggal 28 ya ini jamnya menitnya seperti ini ya teman-teman ya kemudian saya eh don ya don 28 nih ya kemudian animasinya kemudian circle width background width ini ketebalannya ya saya kurangi ya kemudian warnanya oke eh teman-teman ya ini eh saya publish saya publish ya teman-teman kemudian di sini set saya lihat di countdown timer ya countdown timer oke seperti ini workshop Photoshop CS shortcode copy ya saya copy copy kemudian kita coba ke post or page ya or post atau di page ya kemudian add new text eh paste ya di paste di sini oke kemudian ini saya publish oke untuk itu setelah itu ya ini saya preview di kanan nah seperti ini ya teman-teman ya seperti ini hasilnya kira-kira oke kemudian yang kedua kita akan mencoba di page di sorry di widgets ya di widgets di sidebar ya kita akan mencoba di sidebar eh ini di sini eh di tadi kita kembali ke sini countdown timer ini kita copy sama ya copy kemudian kita ke e-print ya e-print widgets e-print widgets e-print widgets kemudian as text sidebar sidebar boleh footer atau yang lain ini kita add widgets ini ya ini kita arahkan ke text text paste judul kita berikan judul ya oke kemudian save sini oke sekarang kita coba refresh nah seperti ini ya teman-teman ya hasilnya seperti ini ya oke teman-teman saya kira itu ya hasilnya seperti itu ya mudah sekali ya apa untuk teman-teman terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk ini subscribe like dan share oke 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 oke